bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial mengenai printer-printer Canon ini IP ataupun MP kalau IP biasanya ditandai dengan ini ke bling lima kali kalau MP kode error 05 ya biasanya kalau diperintah nge-print itu muncul peringatan seperti ini nah seperti ini lihat di komputer ya maaf video kami inginkan sejenak buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe untuk mengikuti update tutorial kami berikutnya dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas sehingga diperlukan ini bermanfaat terima kasih nah seperti ini biasanya kalau diperintah nge-print muncul peringatan seperti ini jadi kartridnya enggak terpasang seperti ini ya seperti itu di MP juga seperti itu perbedaannya MP sama IP kalau di MP 05 tapi kalau di IP bling oran lima kali nah seperti ini kalau di seri IP 2770 errornya seperti ini tuh 2345 lima kali bling oran ya di MP kode error 05 gimana cara menanganinya Oke kita lanjut Hai pertama yang harus dicek adalah eh sebelumnya penyebab Hai error seperti tadi itu karena kartetnya enggak terdeteksi bisa kartetnya rusak bisa karet ribanya rusak bisa kabel flashnya rusak jadi bisa rumahnya karet ini ya konektor sini rusak ya bisa kabelnya rusak ataupun bisa konektor dari botnya ini yang rusak ya nah pertama yang harus di dilihat dulu adalah kartrik jadi jangan bongkar-bongkar yang lainnya dulu dilihat kartrinya siapa tahu kartrinya jadi enggak usah bongkar ya nah seperti ini kita buka ya kartrinya nah posisi ini ini ada lubang biasanya kalau infusan itu ada lubang kartrinya ini artribanya di lubang seperti ini nah biasanya kartrinya undetek itu karena ininya itu enggak pas lubang ini miring nah ini kalau kita lihat di printer ini ini miring jadi enggak pas enggak pas ketika ketekan ini ketekan gini dia konektor kartrinya Hai enggak pas menempel di konektor yang ini nah ini kasusnya Insya Allah ketemu karena apa namanya keninya enggak lurus miring sehingga enggak 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 masuk pas di lubang yang dibuat ini biasanya kalau infuskan dilu dikasih lubang dibuat lubang seperti ini untuk masuk masuk peninya ini ya kalau enggak di lubang ini enggak bisa connect pas ya kalau sudah pas ya tetap enggak connect konektornya ini dibersihin dibersihin pakai tisu bersihin pakai tisu atau dikerik dengan obeng min dikerik dengan obeng min nah pelan-pelan jangan kasar atau disetip ya kalau enggak bisa kalau tetap enggak bisa dicoba pakai kartrin yang bisa Hai ah pakai kartrin rusak tapi masih detek ininya atau dipinjemkan dari printer lain dicoba kalau semua teknik yang kartrin ini kecetak kartrin ini sudah dilakukan semua mulai ini ya antara ini enggak pas sama ini ya atau disini dibersihkan karena kena tinta dibersihkan kena tinta sudah dilakukan baru menginjak ini barit ribu nya ini bisa jadi karena ini jadi sekali lagi error 05 atau bling lima kali dengan inisial kartrin enggak kebaca atau enggak detek itu bisa karena masangnya ini ya ini enggak pas dengan lubang buatan-buatan modif printer biasanya kalau minis printer kan dibuat lubang ini tes bahwa teknis teknis printer kan buat lubang ini untuk masuk sini karena tidak pas miring atau apa sehingga ini enggak pas masuk lubangnya sehingga ini ini enggak konek pas dengan konektor yang ada di karit ribu itu pertama kedua mungkin katerinya konektornya ini yang rusak mungkin karena kena tinta bisa ya karena kena tinta atau kotor kalau kotor sebesi pakai setip atau dicuci dikeringin dicuci terus dikering dikeringin bisa atau dikerik dengan obing min pelan-pelan kalau langkah itu sudah dilakukan tetap enggak bisa sudah pakai kartrin yang hidup kartrin yang normal tetap enggak bisa berarti ini karit ribu nya ini ya konektor ini atau kabel fleksinya ini Oke Oke kita coba ini posisi ini miring ya kita lihat posisi miring ini miring ini kita kita lurusin Hai ah lurusin gini kita pasang detek apa enggak eh kita pasang lagi kita tutup hai ah selamat menikmati tetap tidak bisa ya kita coba cek ininya patriknya ini tanpa infus kita lepas infusnya ini bisa ya sudah dilurusin bisa berarti penyebabnya ya penyebabnya ya ini bisa ini tinggal poncak resum penyebabnya ngelubanginnya ngelubanginnya atau ngeroaknya ini kebesaran itu kasusnya karena kebesaran tinggal sekarang kita ngakau ini diganjel karena kebesaran itu ngelubanginnya nah ini sudah ketemu ya penyebabnya karena kebesaran karena kebesaran atau ininya miring nggak pas dengan ini jadi ini harus pas ngelubangnya jangan kebesaran pas ini sudah bisa nge-print ya kalau kebesaran juga nggak detek kalau kurang kurang besar juga nggak detek atau kalau ininya kurang pas masuk sini juga nggak detek nah ini karena kasusnya kebesaran coba kita akal ya untuk kita akal kita pakai lem tembak lubangnya sedikit aja kita tunggu pering kita tunggu pering kosong ya kosong ya kosong ya kosong ya kosong ya kosong ya terus kita tunggu ini kering, jadi ini keruaan ini kalau kebesaran juga bikin gak detect kalau kekecilin juga gak detect intinya pas dengan cartridge nya pas dengan ini jangan kebesaran, kalau kebesaran sudah terlanjur besar diganjil apalah enaknya apa, kalau saya lem tembak ini nunggu-nunggu lem tembaknya kering baru kita nanti pasangnya ini sudah kering ya jadi ini diganjil apa atau dikasih lem tembak lem bakar aja juga bisa jadi intinya ini tadi kebesaran atau kedalaman sehingga gak pas neken ininya kita pasang kalau ada tinta dibersihin kalau bersihin ya dimatiin dulu printernya oke kita pasang selamat menikmati jadi harus benar-benar pas harus benar-benar pas ngakalinya ini sudah gak blink oke kita perintah blink yang tadinya ngeblink ya kita perintah blink nah sudah bisa ya jadi permasalahan sudah terselesaikan jadi sekali lagi kalau menemui kasus error seperti tadi yang saya sampaikan di depan tadi penangannya di cek dulu katriknya ya katriknya dilepas infusannya kalau dilepas infusannya bisa ya berarti ada masalah dengan sini ya ini cara ngetes katriknya dibersihin kalau tetep gak bisa kalau tetep gak bisa dibersihin pakai air atau alkohol terus dikeringin atau dikerik pakai obeng min tadi ya kedua di cek innya masalah apa enggak dicoba pakai katrik yang masih normal ngetek apa enggak kalau dicoba pakai katrik yang normal tetep gak bisa ya berarti permasalahan di barit ribon jadi pelan-pelan dicek ya dicari satu-satu baru nanti ketemu jadi yang yang mudah dulu katriknya ada konektor ini ya dicek katriknya dulu terus ini baru dicek ini kabelnya kalau kabelnya sini ini ada yang lupas ya ada ujung yang lupas dipotong aja lurus nah ini mengenai ini konektornya ini ada yang lupas dipotong aja lurus itu itu aja tutorial mengenai printer blink 5x 5x atau di seri MP05 ya semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk tetap bisa mengikuti update video tutorial kami berikutnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih